Benarkah suami anda jatuh cinta pada wanita lain? Coba tes yuk, dengan 3 cara ini. Hai, selamat datang di channel youtube Ratu Aura. Oke, seperti janji saya di video saya kemarin yang berjudul Tanda Suami Jatuh Cinta Pada Wanita Lain yang belum nonton bisa klik di sini ya. Saya akan berikan tips untuk tes suami anda jatuh cinta pada wanita lain atau tidak sih. Tapi, sebelum saya berikan tipsnya, buat anda yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Karena setiap hari, saya akan berikan informasi tentang penjelasan masalah rumah tangga dan problem solvingnya secara rutin. Ya, jadi satu masalah akan saya kupas tuntas di beberapa video saya. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Oke, benarkah suami anda saat ini jatuh cinta pada wanita lain atau selingkuh dengan wanita lain? Sekarang coba tes dengan cara ini ya. Yang pertama dan paling sederhana, coba minta izin untuk cek isi handphone suami anda. Jika dia tidak boleh atau selalu berkelit, maka 80% ada hal-hal yang dia tutupi dari anda. Tapi kalau boleh, itu artinya 90% dia tidak pernah selingkuh dengan siapapun. Yang kedua, coba minta belikan sesuatu yang suami masih mampu menuruti anda. Jika suami mau belikan dengan antusias, maka itu artinya dia masih sayang pada anda. Dan kecil kemungkinan dia berselingkuh. Tapi kalau dia banyak alasan dan ujung-ujungnya dia tidak mau, maka kemungkinan besar yang dibelikan wanita lain bukan anda. Yang ketiga, cobalah berpakaian lebih seksi saat berdua dirancang. Kalau dia masih respon, artinya dia birahi pada anda. Maka 70% dia masih ada rasa pada anda. Tapi kalau anda sudah berpakaian seksi, dandan cantik, tapi malah suami cuek dan tidur membelakangi anda, maka 90% dia sudah tidak tertarik lagi kepada anda. Dan bisa jadi ya, ada wanita lain yang bisa membuatnya lebih birahi. Nah, itu tips untuk tes suami anda jatuh cinta pada wanita lain. Cobalah kontes ini yuk. Jika ternyata hasilnya banyak yang cocok, segera hubungi saya ya di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video saya selanjutnya.